Komite Disiplin PSSI merilis hukuman yang dijatuhkan kepada sejumlah pelaku Liga 1 2022-2023 Adapun hukuman ini berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada pekan perdana Liga 1 Setidaknya ada 7 pelanggaran yang ditemukan pada pekan perdana Liga 1 Tiga diantaranya merupakan pelanggaran yang dilakukan supporter karena penyalaan flair Supporter yang melakukan penyalaan flair adalah pendukung Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persita Tangerang Persib Bandung mendapatkan denda tertinggi pada pekan pertama Liga 1 Total denda 200 juta harus ditanggung Maung Bandung karena sejumlah ulah oknum supporter menyalakan flair Penyalaan flair itu tepatnya terjadi kalah Maung Bandung bermain Ibang 2-2 dengan bayang RRFG Di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi hari Minggu 24 Juli 2022 Bagi Persib Bandung, hukuman ini tentu sangat tak mengenakan Apalagi Ezra Walian dan kawan-kawan sedang dalam fase sulit mengawali Liga 1 2022-2023 Dari dua pertandingan yang telah dilakoni, Persib Bandung baru mengemas 1 poin hasil dari 1 kali impan dan 1 kali kalah Menyakitkan lagi Maung Bandung takluk di kandang sendiri dengan skor cukup mencolok 1-3 atas Madura United Selain Persib, Persija Jakarta dan Persita Tangerang juga kena denda karena ulah supporternya Namun kedua tim ini hanya didenda sebesar 50 juta rupiah Supporter Persija Jakarta kedapatan menyalakan flair saat Macan Kemayoran bertandang ke Bali United Sementara Persita Tangerang supporternya menyalakan flair saat La Viola menang 2-0 atas tamunya Persib ke diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!